Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Bawon Misteri Oficial Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Untuk kali ini masih cerita yang sama Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Tentang seorang janda Yang rela melakukan apapun demi sang anak Tapi justru dia terjerungus dari kesesatan Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Bundaku terasa sakit karena dipukul sesuatu oleh seseorang Aku pun ambruk ke lantai saat itu juga Ternyata salah satu rampok itu memukul bundaku Menggunakan balok Mereka ada empat orang Dan semua memakai topeng ala ninja Yang terlihat hanya matanya saja Siapa kalian? Mau apa kalian ke rumahku? Kalau kalian ingin merampok Silahkan ambil apa saja yang kalian inginkan Tapi salah satu dari mereka Mencekik leherku Yang masih tersungkur di lantai Aku merasa sangat kesakitan di leherku Hentikan Jangan bunuh aku Tolong Ambillah apa saja yang kalian mau Setelah itu pergi dari sini Mereka semua malah tertawa Dan dari suara tawa mereka Aku mendengar suara tawa seorang wanita Ya Yang mencekiku seorang wanita Lalu salah satu dari mereka Mengajungkan sebuah senjata api Ke arahku Membuatku takut dan gemetar Air mataku mengalir begitu melihat senjata api itu Aku sangat takut sekali Mati saat ini juga Jangan lakukan itu Kita siksa dulu dia Baru kita matiin Kata wanita itu Lihatlah Pelakor ini malah menangis Ucap salah satu dari mereka Ibu Teriak Rudy dari arah dapur Dan berlari ke arahku Lalu Rudy memelukku setelah Wanita itu melepas cekikanya padaku Rudy menangis Memelukku Aku pun memeluknya Dan duduk di lantai Dengan dikelilingi keempat orang itu Jangan sakit ibu saya Apa salah ibu saya Kalau ibu saya bersalah Saya harap kalian memaafkan ibu saya Kata Rudy memohon sambil menangis Wah Kasian ya anaknya Bijang begitu Tapi ibunya bejat Iya Bagaimana saat anaknya besar nanti Terus anaknya tahu Kalau ibunya itu perusahaan rumah tangga orang Pasti anaknya malu banget ya Dari pembicaraan mereka Aku sudah paham Mereka ini ingin balas dendam padaku Mungkin mereka salah satu keluarga Dari pria-pria yang pernah Berkencan denganku Sebenarnya kalian ini siapa? Tanya aku dengan masih memeluk Rudy Lalu wanita itu membuka topengnya Dan diikuti oleh rekan-rekanya yang lain Para sewanita itu tidaklah muda lagi Sedangkan tiga pria itu Terlihat masih muda Kau pasti kenal dengan Mas Adi bukan? Dia itu mantan suamiku Aku ingin rujuk dengannya Tapi kau menghalanginya Karena kau itu perempuan matri Yang bisanya cuma menghabiskan uang orang Bahkan kau rela Ditiduri pria lain demi uang Kenapa kau ini? Kalau Mas Adi tidak ingin rujuk denganmu Jangan kau paksa dong Kalau begitu kau itu lebih rendah dariku Kau wanita tak tahu malu Mendengar perlawananku Wanita itu langsung menginjak tanganku Yang sakit dengan sepatu hak tinggi Yang ia pakai Aku berteriak kesakitan Rudy langsung memukul kaki wanita itu Menggunakan tangannya Wanita itu kesakitan Lalu menendang tubuh Rudy Sehingga terpental agak jauh dariku Rudy terlihat kesakitan Dan memegangi dadanya Yang baru saja ditendang wanita itu Dasar anak setan Beraninya kau memukulku Mati saja kau Kata wanita itu Sambil mengarahkan senjata api Ke arah anakku Aku segera berlari ke arah Rudy Dan memeluk anakku Mencoba untuk melindunginya Apa yang ingin kau lakukan? Bentak salah satu dari mereka Aku ingin membunuh anak ini Kata wanita itu Jangan gila kamu Dia itu hanya anak kecil Kenapa kau menjadi sangat marah? Bukankah tujuan kita Hanya ingin memberi pelajaran Pada wanita itu? Salah satu pria itu Mengingatkan wanita tadi Setelah wanita tadi Mengurungkan niatnya Untuk menembak Rudy Melihat mereka sedang berdebat Dan sedikit lengah Aku pun menggeser tubuhku perlahan Menuju sudut ruangan Tanganku meraih sebuah vas bunga Yang berada di atas meja Seketika aku menghantam wanita itu Dengan sekuat tenaga Dan tepat mengenai kepalanya Vas itu pecah Saat mengenai kepala wanita itu Darah mengalir deras Dari kepala wanita itu Ketika pria yang berada di dekat Wanita itu pun panik Mereka semua berusaha menolong Wanita tadi Yang terkapar di lantai Dan melihat kesempatan itu Aku berdiri Dengan menarik tangan Rudy Aku pun berlari ke arah dapur Lalu tiba-tiba Suara letusan senjata api berbunyi Aku terjatuh bersama Rudy Berguling sampai membentur tembok Aku merabat seluruh tubuhku Apakah aku yang tertembak? Tidak Bukan aku yang tertembak Aku merabat seluruh tubuh Rudy Anakku itu pun tidak tertembak Lalu kulihat Mbok Nur Ambruk di hadapanku Dari dadanya mengalir darah segar Sampai membasahi lantai Mbok Nur Mataku melotot Melihat Mbok Nur Yang tertembak oleh mereka Aku pun segera menghampiri tubuh Mbok Nur Lalu memapah kepalanya Agar tetap sadar Mbok Mbok harus kuat Biar aku telpon ambulan Mbok Kataku panik Maaf Mbak Sarah Cuma ini yang bisa saya lakukan Untuk menolong dan Rudy Saya sudah telpon polisi Lima menit lagi polisi akan sampai Kata Mbok Nur Dan langsung menutup matanya Sirine polisi pun terdengar dari kejauhan Keempat orang itu segera Memapah tubuh wanita tadi Yang mengeluarkan darah dari kepalanya Mereka cepat-cepat keluar dari rumah Sampai mereka melupakan senjata apinya Setelah mereka pergi Aku pun mengejar mereka Sampai keluar Ternyata mereka Memarkirkan mobil mereka Di depan gerbang rumah Lalu mereka tancap gas Pergi menggunakan mobil Berwarna biru langit Aku tidak melihat plat mobil itu Mbok Nur Sadar Mbok Bangunlah Mbok Rudy tidak mau Mbok Jangan tinggalin Rudy Mbok Aku pun kembali Menuju tubuh Mbok Nur Yang sudah tergeletak Bersembah darah Tak lupa kemudian Polisi pun tiba Setelah itu polisi Membawa jenazah Mbok Nur Untuk dilakukan otopsi Di rumah mulai diadakan Tahlilan Aku melakukan itu Karena Mbok Nur Sangat dekat dengan Rudy Sedangkan Rudy Terus saja menangis Sangat terlihat Gurat kesedihan di wajahnya Dia sangat kehilangan Aku menyerahkan masalah ini Pada polisi Agar polisi memburu Keempat orang itu Aku pun menghubungi Mas Adit Dan menceritakan hal ini Dia memang Membenarkan Kalau mantan istrinya itu Ingin rujuk dengannya Tapi Mas Adit Menolaknya Karena dia sudah Terlanjur mencintaiku Sudah beberapa minggu Polisi belum juga Menemukan keempat pelaku Penembakan Mbok Nur Karena terlalu Memikirkan kejadian itu Aku sampai lupa Dengan ritual Yang akan kulakukan Aku pun mencari Di internet Mengenai orang yang Meninggal Dan baru seminggu Dikuburkan Ada begitu banyak Informasi tentang itu Tapi aku mencari Yang dekat dengan Lokasi perumahan kami Akhirnya aku Menemukan lokasi Yang tidak terlalu jauh Dan kondisinya Pas dengan syarat Dari Mbak Uban Malam itu juga Aku harus melakukan Ritual mayat itu Aku menuju Lokasi pemakaman Yang sudah kuincat Aku menggelim Menggunakan Tangan kosong Dan itu hanya Dengan satu tangan saja Sungguh Itu sangat sulit Dengan dua tangan saja Mungkin aku Tidak akan sanggup Ini Dengan satu tangan Bagaimana aku Akan bisa Melakukannya Entah berapa lama Aku bisa Menggali ini Pikirku Terbaik aku Tidak putus asa Aku tetap saja Menggali Menggunakan satu tangan Pelan namun pasti Akhirnya Sampai juga tanganku Membentur dinding Pemisah jenazah Saat ku buka Papan itu Terjumpu Yang sangat Pusuk sekali Perutku Sangat mual sekali Tapi aku Terus membuka Papan itu Satu persatu Astaga Saat ku arahkan Senter ke arah Mayat itu Seluruh isi Perutku Sampai keluar Kumuntahkan Selain bau Mayat ini Sudah pusuk Dan mengeluarkan Belatung Bahkan belatung itu Berloncatan Kesana kemari Kakekku yang kotor Oleh tanah pun Dikerupui oleh Belatung-belatung itu Aku pun berjingkrak Beberapa saat Karena merasa Jiji pada Belatung itu Tapi aku harus bisa Dan membuang Rasa jijiku itu Demi mendapatkan Mas Adit Aku tidak ingin Menyanyiakan Kematian Mbok Nur Aku membuka Ikatan tali pocong Yang berada Di kaki mayat itu Sangat menjijikan Karena kedua kaki itu Juga sudah pusuk Bahkan kedua kaki Berwarna hitam Dan ada cairan Sangat kental Kehitaman Bercampur lendir Aku pun meyakinkan diri Untuk menggigit Kuku-kuku itu Lalu memasukkannya Kedalam toples Belum juga menggigit Aku sudah memuntah Melihat lendir hitam Yang melekat Di kaki mayat Yang membusuk itu Baru saja Beberapa sentimeter Wajahku mendekati Kaki mayat itu Perutku sudah muak Dan tidak bisa Dihindari lagi Aku pun muntah Karena bau pusuk Yang menusuk hidung Perutku terasa Sakit sekali Akibat muntah Aku pun berdiri lagi Dan menarik Nafas panjang Tiba-tiba Terdengar Suara ranting patah Yang sepertinya Terinjak oleh seseorang Aku mengarahkan Senter ke segala arah Untuk mencari tahu Mungkin saja Sediri tadi Ada orang yang Telah mengawasiku Begitulah Kalau kerja sendiri Dulu waktu Masih ada Lina Pasti dia yang Menjaga di depan Untuk mengawasi Tapi ya sudahlah Mau gimana lagi Kan Lina sudah Meninggalkan diriku ini Sungguh malang Nasibnya Pikirku Saat ku pastikan Aku aman Aku pun kembali Membungkukan tubuhku Untuk mendekatkan Wajahku Ke kaki mayat itu Tiba-tiba Suara anjing menggonggong Bersautan Melengkapi Keseraman malam ini Aku melanjutkan Aktifitasku Kukikit jari jempol Terlebih dahulu Karena itu Kuku yang paling besar Aku kembali muntah Karena lendir hitam Dan daging busuk Di jari ini Menempel Di gigiku Setelah aku masukkan Kuku jempol itu Ketoples Aku pun melanjutkan Menggigit Ke empat jari itu Satu persatu Namun kali ini Karena kukunya kecil Sengaja Kukigit bersama jarinya Aku mengunyah Dan memisahkan Antara daging busuk Dan kukunya Di dalam mulutku Setelah itu Aku kembali muntah Aku muntahkan Semua kuku itu Kedalam toples Betapa Menjijikannya Daging busuk Yang berlendir hitam itu Tapi ini semua Demi Rudy Anakku Dan demi Mas Adit Aku harus bisa Setelah bersusah payah Akhirnya Seluruh kuku Kaki itu Berhasil Kemasukan Kedalam toples Aku pun Aku pun Berniat untuk Naik Dari liang Tiba-tiba Suara tawa Terdengar Dekat sekali Di dekatku Aku pun Naik Dan menyantri Keseluruh arah Sialan Ternyata itu Kunti yang duduk Di atas sebuah Pohon Kamboja Yang cukup besar Sedari tadi Dia mengawasiku Dan menertawaiku Karena sudah sering Melihat hantu Aku tidak takut lagi Melihat kunti itu Sudah wajar Dia ada disini Dan ini kuburan Aku pun Segera meninggalkan Kuburan itu Dan langsung pergi Aku tidak ingin Berlama-lama lagi Disini Tupuku sudah Sangat lelah Ditambah Bau pusuk Yang menempel Ke tupuku Beberapa hari Kemudian Saat aku di jalan Aku melewati Sebuah taman Dan aku Melihat Malik Sedang duduk Di bangku taman Aku menghentikan Mobilku tepat Di depannya Dan dia tidak Menyadarinya Aku melihat Malik Dari dalam mobil Dia terlihat sedih Sekali Aku pun menghampiri Malik dan duduk Di sampingnya Kamu ngapain Disini sendirian Tanya aku Membuat Malik Terkejut Dan seketika Menoleh ke sampingnya Sejak kapan Kamu ada disini Dari mana datangnya Kok aku gak nyadar Kamu ini Kenapa Malik Kayaknya Kamu sedih Ibuku Sarah Ibuku beberapa hari Yang lalu Meninggal dunia Sedangkan Ayaku menjadi gila Dan di rumah sakit jiwa Saat ini Kenapa Ibumu bisa meninggal Apakah Ibumu sedang Sakit parah Atau Tidak Ibuku meninggal Karena dibunuh Ayahku secara batin Ayahku selingkuh Dengan wanita lain Dan Ibuku tersiksa batin Sampai meninggal dunia Aku pun terdiam Memikirkan sesuatu Aku seperti Tertampar Sangat keras Ketika Malik Berkata seperti itu Ternyata Karena wanita Seperti aku Banyak rumah tangga Yang hancur Dan istri Yang terluka Sekarang Kamu mau kemana Aku mau pulang Mau kuantar Tidak usah Aku takut merepotkanmu Rumahku juga dekat sini kok Gak merepotkan kok Biar ku antar saja yuk Ya sudah Kalau kamu memaksa Ternyata benar Kalau rumah Malik Tidak jauh dari taman ini Hanya butuh waktu Beberapa menit Kami sudah berhenti Di depan Rumah bercat putih Yang lumayan mewah Masih terlihat Bendera kuning Yang terikat Di pagar rumah Malik Masuk yuk Tapi gak enak Aku ini kan wanita Apa baik Seorang wanita Berada di dalam rumah Seorang pria Aku tidak sendirian Di rumah Ada pembantu Dan beberapa Tukang kebun Di rumah Aku pun segera Mengikuti Malik Yang menggenggam Ratanganku Kami berdua Masuk ke dalam Rumah mewah itu Aku takjub Melihat seluruh Perabotan Yang berada Di dalam rumah itu Semuanya Perabotan mahal Saat menjelajahi Seluruh sudut rumah Aku terkejut Melihat sebuah foto Yang lumayan besar Terpajang di tembok Tepat di atas TV Aku terus saja Menata foto itu Dan Seakan tidak Percaya Aku mengucek Kedua mataku Untuk memperjelas Pandanganku Kamu duduk saja Aku mau ganti Baju dulu sebentar Mbak Tolong buatin minuman Untuk teman saya Baik Tuhan Saat Malik Kembali dari kamarnya Aku pun bertanya Tentang orang Yang berada Di foto itu Maaf Malik Aku mau tanya Sesuatu padamu Apakah Itu foto Keluargamu Tanyaku menunjuk Ke satu arah Iya Emangnya Ada apa Sarah Siapa Itu Malik Ayah Ibu Dan juga Adik-adikku Berarti yang Disamping ayahmu Itu adalah Adikmu Iya Ayahku dirawat Di rumah sakit jiwa Adik perempuanku itu Baru aja Tadi pagi Balik ke luar negeri Karena dia Kuliah disana Nah Adikku yang satu lagi Entah dimana sekarang Sudah beberapa minggu ini Dia belum pulang juga Aku kembali terdiam Mendengar jawaban Malik Bagaimana tidak Ternyata Malik Adalah Anak Om Satya Dan adiknya Yang laki-laki itu Adalah Salah satu Dari orang-orang Bertopeng Tempu hari Kenapa kamu Sarah Kok wajahmu terlihat pucat Apa kamu sedang sakit Enggak kok Ini Malik Aku baru ingat Kalau ada urusan penting Yang harusku kerjakan Padahal aku Syok Mengetahui hal itu Kenapa Om Satya Bisa gila ya Pikirku Tak lama kemudian Aku pun berpamitan Ingin pulang Pada Malik Di perjalanan Aku terus saja Memikirkan hal itu Lalu kembali Aku menemui Mbah Uban Aku cuma ingin Mengatakan Kalau misiku Sudah kujalankan Mbah Semua misi Sudah kulaksanakan Dan ini Toples yang Mbah minta Kataku sambil Menyodorkan Toples Berisi bagian Mayat Yang sudah Kusimpan Sini Biar ku rituali Agar isi Toples ini Tidak berbau Kalau nanti Berbau Bisa bahaya Oh iya Ingat Tumbalnya Belum kau Persembahkan Untukku Iya Mbah Beberapa hari lagi Akan ku berikan Aku hampir lupa Tentang Tumbal yang Sudah ku janjikan Pada Mbah Uban Akhirnya aku pergi Ke desaku dulu Selain disana Ada tanah lina Aku juga mencari Tumbal untuk Mbah Uban Aku menjual tanah Yang sempat Dibeli lina dulu Di desaku Sekalian aku ingin Menemui anak Dari bibiku Nasib mereka Sama seperti Kau di desa ini Miskin Dan susah Sari Dimana suamimu Kok aku tidak Melihatnya Apakah masih Kerja di pasar Sebagai kulit Anggut sayur Dia mau Gimana lagi Sar Kalau tidak Kerja ke pasar Kami tidak Bisa makan Jawabnya Sambil melihat Rio dan Rudy Yang sedang Bermain di alaman Rumah Sari Anak Sari Seumuran Dengan anakku Rudy Aku ingin Mengajakmu Ke kota Dan tinggal Bersamaku Aku ingin Anakku memiliki Teman di rumah Karena pembantuku Baru saja meninggal Jadi dia sendirian Di rumah Terlihat Sari terdiam Lalu Aku pun Berusaha Meyakinkan Sari Untuk ikut Denganku Agar bisa Kujadikan Tumba Aku Bicarakan dulu Dengan suamiku Ya Sar Kalau bisa Pujuk suamimu Kebetulan Dia bisa menjadi Satam Di rumahku Akanku Gaji mahal Kalian berdua Baiklah Nanti Kupujuk suamiku Sar Sehingga Cerita Akhirnya Sari Dan suaminya Mau ikut Dengan Kokekota Entah Aku harus Senang Atau sedih Karena Diam-diam Aku ingin Membuat Mereka Menjadi Tumbal Untuk Mbah Uban Wah Rumahmu Besar Banget Sara Kata Sari Memuji Rumah Lina Yang Kupakai Iya Ini hasil Dari kerja Kerasku Beberapa Bulan Ini Sara Sari Dan Suaminya Melongo Mendengar Perkataanku Kalian Kenapa Kok Sepertinya Tergijut Begitu Beberapa Bulan Emangnya Kamu Kerja Apa Si Kok Baru Beberapa Bulan Saja Kamu Sudah Bisa Punya Rumah Mewah Dan Mobil Mewah Kamu Gak Perlu Tahu Yang Jelas Kamu Bantu Aku Di rumah Ini Dan Suamimu Menjadi Satpam Gak Apa Kamsar Wah Mas Rumah Sara Gede Banget Ya Kalau Gini Aku Pasti Betani Kerja Di Sini Kamar Pembantunya Sebesar Rumah Kita Mas Gimana Menurutmu Ah Entahlah Sara Aku Capek Mau Istirahat Dulu Kata Suaminya Ya Sudah Aku Memasak Dulu Untuk Makan Malam Dulu Deh Sedang Asik Memotong Sayuran Sari Merasakan Ada Sesuatu Yang Sedang Mengawasinya Sedari Tadi Tapi Dia Tidak Begitu Mempedulikan Hal Itu Dia Kembali Melanjutkan Aktifitasnya Saat Membuka Kulkas Dia Terkejut Melihat Sepotong Kepala Manusia Yang Melotot Dan Menatapnya Seketika Sari Berteriak Menggembarkan Seisi rumah Sara Dan Suami Sari Pun Datang Ke Dapur Karena Teriakan Sari Ada Apa Sar Itu Di Kulkasmu Ada Kepala Manusia Serem Sekali Sara Dia Melotot Padaku Dan Masih Berdarah Ah Mana Ada Gak Ada Kok Kamu Lagi Melamun Atau Halusinasi Sih Iya Gak Ada Kok Oh Ya Itu Semangka Sari Kamu Pasti Sedang Ngecapean Ya Ya Sudah Gak Usah Masak Hari Ini Kan Kalian Juga Baru Nyampe Biar Aku Pesan Lewat Online Saja Ya Mereka Pun Kembali Ke Kamar Aku Pun Mengecek Kulkasku Sekali Lagi Apa Benar Sari Melihat Kepala Tadi Di Dalam Kulkasku Ternyata Tidak Ada Yang Aneh Semua Bahan Makanan Masih Lengkap Di Dalam Kulkas Oh Iya Sar Aku Butuh Data Data Kalian Sar Untuk Kuberikan Kepada Ketua Di Komplek Ini Biar Aku Laporin Tentang Kalian Takutnya Nanti Ada Apa Kan Tuh Sebentar Biar Aku Ambilkan Di Kamar Padahal Itu Hanya Alasanku Agar Mengetahui Semua Tentang Mereka Tak Lama Saripun Menyerahkan Berkas Padaku Setelah Itu Aku Menaruh Berkas Itu Kedalam Tasku Mobilku Melaju Menuju Rumah Mbak Uban Sesampainya Di Sana Aku Menyerahkan Data Dari Keluarga Saripada Mbak Uban Dia Tidak Berkata Apapun Hanya Tertawa Saja Baiklah Dalam Waktu Beberapa Hari Akan Terjadi Sesuatu Pada Salah Satu Dari Mereka Kau Antara Kedua Orang Itu Boleh Mbak Kerjain Tapi Ingat Mbak Jangan Anaknya Aku Tega Sama Anaknya Lagian Rudy Sangat Sayang Sama Rio Sejak Dulu Hanya Rio Teman Rudy Itu Kau Tenang Saja Sekarang Kau Pulang Aku Tidak Langsung Pulang Ke Rumah Aku Menuju Cafe Dimana Aku Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Akan Mengontra Aku Selamakan Dan Berbicara Panjang Lebar Aku Pun Sepakat Dengan Kontra Ku Saat Menuju Mobil Ada Seseorang Yang Menegur Ku Sarah Itu Adalah Mas Adit Dia Tak Jauh Dariku Dan Segera Menghampir Ku Loh Mas Adit Sedang Apa Disini Mas Tadi Lagi Ketemuan Sama Rekan Kerja Kamu Lagi Ngapain Disini Lagi Ketemuan Sama Om Om Ya Apa Bisa Kamu Tinggalkan Pekerjaan Mu Itu Sarah Apa Aku Gak Cukup Untuk Mu Bukan Gitu Mas Aku Gak Enak Nolak Aja Kan Ini Memang Sudah Pekerjaanku Tapi Aku Gak Sanggup Harus Membayangkan Kalau Kau Dijamah Oleh Pria Lain Aku Juga Gak Mau Kau Sampai Tidur Dengan Pria Lain Karena Aku Sangat Mencintaimu Sarah Jadi Tolong Berhentilah Aku Itu Karena Urusanku Dengan Mantan Istriku Belum Selesai Mengenai Harta Apa Benar Itu Alasanmu Mas Bukankah Kau Masih Mencintai Mantan Istrimu Itu Kan Kok Kamu Ngomongnya Begitu Ya Enggak Sarah Aku Cuma Mencintai Kamu Sarah Jadi Kamu Belum Juga Mas Adit Selesai Bicara Aku Langsung Masuk Kedalam Mobil Aku Merasa Mas Adit Hanya Buang Buang Waktuku Saja Dia Terlalu Bertele Tele Aku Pun Melajukan Mobilku Meninggalkan Mas Adit Di Perjalanan Aku Menerima Telepon Dari Kantor Polisi Dan Menyuruhku Untuk Datang Ke Kantor Polisi Dari Penjelasan Polisi Kalau Para Penjahat Yang Menembak Mbok Nur Belum Ketemu Juga Karena Banyak Berkas Yang Menumpuk Akhirnya Kasus Mbok Nur Dihentikan Sementara Aku Tidak Terima Atas Perkataan Polisi Padaku Aku Harus Bisa Menemukan Para Penjahat Itu Termasuk Mantan Istri Mas Adit Selain Aku Memang Membencinya Karena Dialah Aku Susah Untuk Menikah Dengan Mas Adit Aku Juga Ingin Balas Dendam Tentang Kematian Mbok Nur Hingga Suatu Hari Saat Aku Masih Berada Di Luar Kota Bersama Pria Yang Sedang Mengontra Aku Menerima Telepon Dari Sari Yang Terlihat Panik Sari Mengatakan Padaku Kalau Rudy Telah Diculik Seketika Aku Panik Aku Segera Berbicara Pada Om Yang Telah Mengontra Aku Untuk Pawit Pulang Karena Anakku Sedang Diculik Bahkan Aku Tidak Masalah Kalaupun Ceki Yang Sudah Ada Padaku Akan Diambil Lagi Olehnya Tapi Om Itu Begitu Pengertian Dan Dia Yang Sudah Ia Berikan Sebanyak 200 Juta Itu Tidak Perlu Aku Kembalikan Asal Aku Masih Bersedia Untuk Kencan Dengan Tanpa Pikir Lagi Aku Pun Menyanggupinya Yang Dipikiranku Hanya Rudy Anakku Itu Sesamanya Di rumah Aku Segera Disambut Oleh Tangisan Sari Yang Langsung Memeluku Peliat Suaminya Hanya Tertunduk Tak Berani Menatap Mataku Apa Sebenarnya Yang Terjadi Sar Kenapa Rudy Bisa Diculik Maafkan Aku Sara Sebenarnya Tadi Rudy Pamit Main Dengan Rio Di Depan Rumah Dengan Bersepeda Aku Sudah Mengawasi Mereka Berdua Tapi Saat Aku Kembali Ke Bos Untuk Mengambil Kopi Tiba Tiba Rio Datang Dan Menangis Sambil Memeluku Kata Suami Sara Lalu Apa Yang Terjadi Min Apa Kata Rio Apakah Dia Tidak Bicara Diculik Oleh Orang Bertopeng Ninja Terus Rudy Dipaksa Naik Ke Mobil Dia Berusaha Untuk Menolong Dengan Memukuli Orang Itu Tapi Tapi Kenapa Kenapa Apa Yang Dikatakan Rio Dia Dihempaskan Oleh Mereka Dan Terluka Sampil Sekarang Masih Pingsan Sara Aku Sudah Panggil Dokter Dan Kata Dokter Rio Terbentur Tapi Kondisinya Baik-baik Saja Kok Lalu Bagaimana Dengan Anakku Rudy Kemana Mereka Membawanya Sari Kenapa Akang Tidak Menjaga Anak-anak Dengan Baik Bentaku Padakang Parmin Maafkan Aku Sara Sebaiknya Kita Lapor Pada Polisi Saja Ibu Suara Panggilan Rio Seketika Membuat Kami Bertiga Masuk Ke Kamar Dan Melihat Kondisi Rio Aku Pun Memeluk Rio Yang Terluka Di Kepalanya Yang Terbalut Perban Kamu Tante Mau Tanya Tentang Rudy Padamu Apakah Kamu Melihat Siapa Yang Telah Menculik Rudy Tidak Tante Mereka Pakai Kostum Ninja Rio Tidak Melihat Wajah Mereka Kenapa Tidak Aku Laporkan Saja Masalah Ini Ke Polisi Sara Tanya Kang Parmin Tidak Kang Aku Tau Siapa Orang Orang Itu Mereka Layang Menyantrongi Rumahku Tempoh Hari Dan Menembak Pembantuku Yang Begitu Dekat Dengan Rudy Biar Aku Saja Yang Membalas Mereka Nanti Aku Akan Temukan Dimanapun Mereka Sekarang Perjuma Kita Lapor Pada Polisi Karena Hingga Saat Ini Polisi Tidak Menemukan Mereka Dari Mana Kau Bisa Menemukan Mereka Polisi Saja Tidak Bisa Menemukan Mereka Biar Aku Yang Urus Kang Ucap Ku Percaya Diri Hal Yang Utama Kulakukan Adalah Mengawasi Rumah Malik Karena Aku Sangat Yakin Kalau Salah Satu Dari Orang Yang Menyantroni Rumahku Malam Itu Adalah Adik Dari Malik Karena Saat Mereka Membuka Semua Topeng Selain Mantan Istri Mas Adit Di Antara Ketiga Pria Yang Bersamanya Salah Satunya Adalah Adik Malik Yang Kuartikan Mungkin Saja Mereka Semua Adalah Anggota Keluarga Dari Pria-Pria Yang Pernah Berkincan Denganku Mungkin Anak Keponakan Atik Atau Saudara Yang Lain Dan Mereka Semua Ingin Balas Dendam Dengan Perbuatanku Yang Mungkin Telah Menghancurkan Keluarga Mereka Jujur Aku Menyadari Kalau Hal Yang Kulakukan Ini Akan Merugikan Banyak Orang Demi Kekuisanku Semata Sudah Beberapa Hari Ini Aku Mengintai Semua Seperti Biasa Malik Pergi Bekerja Pada Pagi Hari Dan Pulang Pada Suri Hari Aku Stres Dan Bingung Sekali Sudah Beberapa Hari Ini Aku Perpisah Dari Rudy Seminggu Kemudian Aku Mendapati Sebuah Mobil Asing Yang Tidak Pernah Datang Ke Rumah Malik Aku Terus Memperhatikan Mobil Itu Masuk Rumah Malik Seseorang Keluar Dari Mobil Dan Masuk Rumah Malik Aku Tidak Tau Siapa Itu Karena Wajahnya Tidak Belihat Jelas Mungkin Saja Tamu Atau Rekan Kerja Malik Tapi Tamu Apa Yang Datang Jam Dua Dini Hari Begini Pikir Aku Terus Saja Mengawasi Orang Itu Cukup Lama Aku Menunggu Orang Tersebut Tapi Belum Juga Keluar Kuliah Jam Di Ponsel Ku Menunjukkan Jam Tiga Lebih Empat Lima Tak Lama Orang Itu Keluar Dengan Memakai Topi Dan Di Tangannya Menenteng Tas Rangsal Yang Lumayan Besar Orang Itu Memasukkan Tasnya Kedalam Mobil Lalu Sesaat Dia Membuka Topinya Dan Memakai Masker Tiba Tiba Jantungku Berdetak Sangat Keras Sekali Aku Kenal Betul Kalau Itu Adik Malik Yang Selama Ini Kucari Cari Ingin Rasanya Aku Segera Turun Dari Diknya Itu Lalu Melaporkannya Pada Polisi Tapi Kurungkannya Aku Dan Aku Memutuskan Untuk Mengikuti Dia Saat Mobilnya Melewati Aku Langsung Tancap Gas Mobilku Mengikuti Dari Belakang Aku Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Tidak Ketahuan Dan Caraku Dengannya Juga Ku Atur Agar Tidak Terlalu Dekat Aku Tidak Hafal Jalan Yang Ia Lalui Mobilnya Menuju Pinggiran Kota Yang Sepi Dan Tak Banyak Rumah Warga Kemana Sebenarnya Dia Ingin Pergi Kenapa Dia Ketempat Sepi Ini Apakah Dia Menuju Tempat Persembunyianya Dan Mungkin Saja Rudy Ada Bersamanya Di Tempat Sepi Ini Aku Terus Saja Perlahan Mengikutinya Hingga Sampai Di Sebuah Bangunan Kosong Tak Terawat Begitu Terkejutnya Aku Saat Mengetahui Mereka Semua Ada Disini Mantan Istri Adit Dan Ketiga Pria Yang Tempoh Hari Ke Rumah Dan Yang Terpenting Lagi Adiknya Malik Juga Ada Disitu Bagaimana Kondisi Anak Itu Tanya Mantan Istri Adit Yang Tergeletak Lemah Di Sebuah Tempat Tidur Dengan Perban Di Kepalanya Masih Hidup Walau Sudah Kuperingatkan Tapi Mereka Masih Saja Menyiksa Anak Kecil Itu Biar Saja Aku Tak Peduli Walau Anak Itu Mati Asal Ibunya Si Pelakor Itu Sengsara Itu Sudah Cukup Bagiku Katakan Pada Mereka Jangan Terlalu Keras Menyiksa Anak Itu Dan Ingat Jangan Berimakan Anak Itu Jantungku Berdetak Kencang Mendengar Percakapan Mereka Aku Harus Memastikan Kalau Yang Mereka Maksud Itu Bukanlah Anakku Aku Mencari Berkeliling Bangunan Itu Untuk Memastikan Hal Tersebut Saat Melihat Satu Kamar Yang Terang Oleh Cahaya Aku Mencari Celah Untuk Mengintip Tapi Tidak Sengaja Aku Menginjak Ranting Yang Rapung Seketika Aku Bersembunyi Takut Ada Yang Mengecek Dan Benar Saja Ada Yang Membuka Jendela Untuk Melihat Keluar Untung Saja Aku Berhasil Bersembunyi Di Balik Semak Setelah Orang Itu Masuk Aku Kembali Mengintip Kenapa Aku Buka Jendelanya Tutup Saja Biar Saja Mana Ada Orang Yang Datang Ke Rumah Kosong Ini Lagian Udara Disini Sangat Panas Sekali Aku Gerah Karena Zarian Menjaga Dan Menyiksa Anak Ini Saat Kuliat Anak Yang Mereka Maksud Benar Saja Adalah Rudy Anakku Seketika Daraku Mendidih Melihat Rudy Anakku Itu Dikantung Dan Ditelanjami Kedua Tangannya Terikat Tali Dan Tubuhnya Dipenuhi Lebam Hatiku Menangis Dan Menjerit Lantas Aku Harus Berbuat Apa Rudy Terlihat Lemas Dan Mereka Tidak Memberi Makan Anakku Selama Seminggu Mereka Sungguh Keterlaluan Anak Sekecil Itu Disiksa Sedemikian Rupa Sungguh Manusia Jahanam Bukan Mereka Bukan Manusia Tapi Iblis Berwajah Manusia Aku Ingin Menelepon Polisi Tapi Saat Aku Merogos Semua Saku Ternyata Ponselku Berada Di Tas Dan Di Dalam Mobil Aku Harus Menyelamatkan Rudy Anakku Itu Aku Melangkah Perlahan Memutari Bangunan Itu Berusaha Mencari Akal Agar Mereka Pergi Dari Kamar Itu Tapi Ada Seseorang Yang Memukul Kepalaku Aku pun Pingsan Tak Sadarkan Diri Saat Sadarkan Diri Aku Sudah Berada Di Dalam Rumahku Sari Begitu Panik Saat Aku Sadar Aku Memegang Kepalaku Yang Terasa Sakit Kenapa Aku Ada Disini Tadi Ada Mobil Yang Melemparmu Tepat Di Depan Gerbang Rumah Suamiku Menggendomu Kedalam Rumah Lalu Aku Mengobatimu Kau Ini Dari Mana Lantas Siapa Orang-orang Yang Melemparmu Itu Mereka Yang Menculik Rudy Anakku Ayo Parmin Kita Ketempat Itu Aku Tahu Dimana Rudy Mereka Sekat Dan Kondisinya Sangat Memprihatinkan Baiklah Kita Akan Menjemput Rudy Sekarang Baru Saja Mobilku Keluar Gerbang Tiba-tiba Ada Sebuah Mobil Yang Menghedang Di Depan Kami Lalu Orang Bertopeng Ninjak Keluar Dari Mobil Dan Melemparkan Bungkusan Hitam Begitu Saja Di Adapan Kami Bungkusan Hitam Itu Terguling-guling Beberapa Saat Lalu Berhenti Menabrak Bahan Mobilku Aku Pun Segera Keluar Dari Mobil Dengan Langkah Yang Gontai Disusul Oleh Kang Parmin Segera Kang Parmin Membuka Bungkusan Itu Dan Aku Melihat Tupu Rudy Yang Terpujur Kaku Di Dalam Plastik Hitam Besar Itu Dengan Tupu Yang Tertekuk Dalam Posisi Seperti Orang Kedinginan Rudy Aku Berteriak Dan Menjerit Sangat Keras Sekali Aku Memeluk Tupu Anakku Itu Dengan Erat Lalu Parmin Mengecek Tenyuk Jantung Dan Hatinya Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji Un Ucapan Yang Keluar Dari Mulut Parmin Membuatku Histeris Dan Menjerit Sejadi Jadinya Tidak Tidak Mungkin Anakku Tiada Tidak Teriak Aku Memeluk Dan Mencumi Wajah Rudy Anakku Itu Lalu Mengguncang Rudi Terbangun Dan Memanggil Ibu Tupu Rudi Yang Tanpa Selai Benang Pun Terlihat Sudah Kaguh Dan Begitu Dingin Sedingin Es Tapi Aku Terus Mengguncang Tupu Rudi Agar Anakku Terbangun Rudi Bangun Sayang Ini Ibu Bangun Nak Jangan Tinggalkan Ibu Sendirian Di Dunia Ini Nak Ibu Tidak Bisa Hidup Tanpamu Bangun Nak Bangun Rudi Tidak Menunggu Lama Orang-orang Pun Berdatangan Mendengar Periakan Dan Tangisanku Sari Memapahku Kedalam Rumah Sementara Parmin Dan Beberapa Orang Mengangkat Tupu Rudi Masuk Kedalam Rumahku Sabar Sarah Kamu Harus Ikhlaskan Rudi Agar Dia Tenang Disana Aku Aku Berjalan Dengan Dipapak Oleh Sari Menuju Belakang Rumah Tempat Dimana Jenazah Rudi Akan Dimandikan Pak Bolehkah Saya Membantu Untuk Memandikan Jenazah Anak Saya Pak Boleh Ibu Silahkan Kalau Ibu Ingin Memandikan Anak Ibu Aku Menatap Seluruh Tuku Anakku Itu Ku Ambil Air Lalu Ku Siram Perlahan Dan Ku Sabu Dengan Lembut Ku Pegangi Setiap Luka Dan Lebam Yang Ada Di Sekujur Tuku Anakku Itu Begitu Banyak Bekas Luka Lebam Di Tukunya Di Wajah Dahi Pipi Dada Dan Yang Membuat Hatiku Perih Luka Sayatan Yang Mengangah Di Kedua Paha Rudi Sungguh Sangat Sadis Mereka Semua Mengapa Melakukan Ini Pada Anak Sekecil Rudi Apa Salah Anakku Itu Pada Mereka Menyiksa Anakku Terbayang Di Pikiranku Betapa Anakku Sangat Tersiksa Menahan Rasa Sakit Cerita Rudi Terpusing Pusing Di Otakku Membuatku Tak Bisa Menahan Tangisku Setelah Beberapa Hari Kepergian Rudi Aku Pergi Ke Bangunan Kosong Dimana Anakku Disiksa Aku Pergi Sendirian Kali Ini Aku Tidak Takut Akanku Bunuh Mereka Semua Aku Sudah Membawa Senjata Tajam Untuk Kuhediahkan Pada Mereka Sesampanya Disana Aku Tidak Menemukan Siapapun Disana Bangunan Itu Kosong Kemana Perginya Mereka Alhasil Aku Pergi Menuju Rumah Mbak Uban Aku Membawa Perkas Tiga Orang Itu Untuk Mbak Uban Aku Ingin Menyuruh Mbak Uban Untuk Menjadikan Mereka Tumbal Mbak Aku Ingin Ketiga Orang Itu Mati Dengan Merasakan Sakit Yang Teramat Sangat Sebelum Mereka Bertiga Mati Mbak Bisa Tidak Sulit Bagiku Untuk Mendapatkan Berkas Dari Mereka Semua Karena Zaman Sudah Canggih Dari Internet Juga Bisa Menemukan Data-data Mereka Sepertinya Kau Sangat Membenci Mereka Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Padamu Mereka Telah Membunuh Anak Aku Mbak Aku Ingin Nyawa Dibayar Nyawa Akanku Berimbah Imbalan Yang Besar Baiklah Sekarang Kamu Pulang Dan Akanku Bereskan Semua Tentang Mereka Bahkan Mayat Mereka Akan Berada Di Hadapan Mereka Sementara Itu Sarah Yang Baru Saja Pulang Dari Rumah Mbak Uban Dicegat Oleh Sosok Pocong Di Tengah Jalan Sarah Pun Berhenti Sejenak Memarkirkan Mobilnya Di Pinggir Jalan Pocong Itu Terus Saja Menatap Sarah Membuat Sarah Bingung Kenapa Pocong Itu Seperti Memberi Dia Isyarat Untuk Mengikutinya Sarah Pun Mengikuti Pocong Itu Yang Beberapa Meter Sekali Menunjuk Dirinya Hingga Saat Sarah Tiba Di Sebuah Warung Yang Dikerumuni Beberapa Orang Karena Penasaran Sarah Pun Turun Dan Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Saat Mendekati Kerumunan Sarah Melihat Kebaran Api Di Halaman Warung Yang Sudah Mulai Padam Saat Ia Dekati Ternyata Terdapat Mayat Yang Terbakar Di Sana Ada Apa Ini Bu Kok Ada Orang Terbakar Tapi Tidak Kalian Tolong Malah Kalian Tonton Sih Mau Ditolong Mbak Tapi Sudah Terlambat Mereka Berdua Sudah Meninggal Memangnya Mereka Kenapa Bu Tidak Tahu Gimana Awalnya Tiba Tiba Saja Ada Yang Terbakar Mbak Mereka Tadi Mau Beli Makanan Disini Aku Pun Mencoba Mendekati Salah Satu Mayat Yang Masih Utuh Namun Kepalanya Terpisah Dari Tubuhnya Walau Sudah Terbakar Namun Aku Masih Bisa Mengenali Potongan Kepala Itu Karena Tidak Terlalu Parah Terbakar Iya Mereka Salah Satu Dari Keempat Orang Yang Membunuh Rudi Lantas Tubuh Yang Hancur Itu Siapa Pikirku Apakah Dia Adik Malik Atau Bukan Aku Benar Benar Tidak Bisa Mengenalinya Karena Hancur Melihat Kematian Mereka Aku Sedikit Puas Tapi Belum Semua Karena Masih Ada Dua Lagi Berarti Persembunyian Mereka Tidak Jauh Dari Sini Pikirku Aku Pun Berinisiatif Untuk Berkeliling Mencari Tempat Persembunyian Mereka Aku Pertanya Pada Ibu Pemilik Warung Sayangnya Ibu Itu Tidak Tau Mereka Tinggal Dimana Karena Baru Kali Ini Ibu Itu Melihat Mereka Di Daerah Ini Tak Lama Polisi Pun Datang Aku Segera Pergi Dari Lokasi Setelah Mencari Akhirnya Aku Bisa Menemukan Dimana Lokasi Mereka Aku Pun Mengintai Tempat Persembunyian Mereka Aku Mengintip Dari Karena Ruangan Yang Ku Intip Koson Aku Kembali Mengintip Di Belakang Ruangan Dan Aku Melihat Di Salah Satu Ruangan Ada Seseorang Ya Ternyata Itu Adik Malik Rupanya Di Antara Dua Mayat Itu Salah Satunya Bukanlah Adik Malik Saat Aku Ingin Bergegas Untuk Pergi Tiba-tiba Seseorang Muncul Dan Betapa Terkejutnya Aku Saat Aku Lihat Lawan Bicara Adik Malik Adalah Mas Yoga Mas Yoga Adalah Mantan Suamiku Apa Hubungannya Mas Yoga Dengan Mereka Semua Aku Terus Saja Memperhatikan Mereka Yang Sedang Mengobrol Perlahanku Dengarkan Obrolan Mereka Walau Tidak Begitu Jelas Disana Juga Ada Mantan Istri Mas Adit Aku Melihat Mas Yoga Memberikan Sekepok Uang Pada Mereka Berdua Apa Sebenarnya Ini Tiba Tiba Mas Yoga Pergi Meninggalkan Mereka Aku Melihat Mas Yoga Pergi Menggunakan Mobil Setelah Mas Yoga Pergi Aku Mulai Aksiku Aku Melempar Sebuah Batu Kedalam Rumah Itu Kaca Jendela Itu Pecah Segera Aku Berlari Kebalik Sebuah Pohon Untuk Bersembunyi Terlihat Adik Malik Keluar Rumah Aku Kembali Melempar Batu Ke Arah Lain Sehingga Dia Pergi Memeriksa Lokasi Yang Kulempar Saat Dia Lengah Aku Memukul Kepalanya Dengan Sekuat Tenaga Aku Menyerah Tuku Adik Malik Itu Sampai Jauh Dari Rumah Persembunyian Mereka Setelah Aku Rasa Sudah Jauh Aku Menendang Tubuhnya Ke Sebuah Lubang Yang Sudah Kupersiapkan Sebelumnya Saat Melihat Dia Darah Ku Mendidih Karena Teringat Kembali Tubuh Kecil Rudy Yang Menjerit Sebab Disiksa Oleh Mereka Lalu Ku Ambil Senjataku Ku Bawa Dari Rumah Aku Masuk Kedalam Lubang Itu Dan Ku Angkat Kapak Yang Ku Bawa Lalu Tanpa Ampun Ku Arahkan Ketubunya Belum Puas Dengan Itu Aku Kembali Mengarahkan Kapaku Kedadanya Secara Membabi Putah Sampai Seluruh Tubunya Tercincang Cincang Setelah Puas Aku Mengusap Wajahku Yang Penuh Darah Dengan Bajuku Aku Pun Mengupur Mayat Adik Malik Dan Meninggalkannya Setelah Itu Aku Mengganti Seluruh Pakaian Ku Dan Mengupur Kanya Untuk Menghilangkan Cicak Sementara Itu Aku Kembali Ke Rumah Dimana Mantan Istri Mas Adik Berada Kali Ini Aku Menendang Pintu Yang Terbuat Dari Kayu Itu Dengan Kasar Saat Mengetahui Ada Yang Masuk Paksa Ida Mantan Istri Adik Itu Berlari Melihat Siapa Yang Datang Karena Melihatku Membawa Kapak Yang Perlumuran Darah Ida Pun Berusaha Berlari Maafkan Aku Sarah Tolong Jangan Bunuh Aku Maaf Kau Bilang Apakah Sewaktu Anakku Disiksa Ada Belas Kasian Darimu Aku Hilaf Sarah Maafkan Aku Aku Cuma Ingin Memberi Pelajaran Padamu Tapi Aku Tidak Menyangka Kalau Mereka Membunuh Anakmu Percuma Kau Membela Dirimu Untuk Saat Ini Kau Tidak Lebih Seperti Binatang Yang Tidak Punya Hati Dan Nyawa Harus Dibayar Dengan Nyawa Walau Keempat Orang Itu Sudah Tewas Entah Kenapa Hatiku Masih Saja Tidak Tenang Aku Masih Kepikiran Tentang Apa Yang Kulihat Apa Dia Disana Lalu Apa Hubungan Mereka Dengan Mas Yuga Sara Sebaiknya Kamu Masuk Kedalam Ini Kan Sudah Malam Tegur Sari Yang Melihatku Melamun Dialaman Depan Rumah Yuk Masuk Tante Nanti Tante Sakit Kalau Tante Sakit Entah Rudy Marah Sama Ryo Karena Tante Aku Pun Memeluk Ryo Erat Erat Tiba Tiba Aku Sangat Merindukan Rudy Anakku Aku Rumah Kesokan Harinya Aku Menemui Mbah Uban Ini Milik Mbah Kataku Sambil Memberikan Dua Toples Bening Yang Pernah Ia Berikan Padaku Kenapa Kau Berikan Ini Padaku Ini Kan Milik Tidak Mbah Aku Tidak Ingin Melanjutkan Ini Lagi Aku Sudah Tidak Punya Tujuan Lagi Untuk Apa Dan Untuk Siapa Aku Melakukan Ritual Ini Tapi Sarah Belum Selesai Mbah Uban Berucap Aku Langsung Pergi Dari Hadapannya Di Perjalanan Aku Berhenti Sebentar Di Taman Aku Duduk Melamun Apa Yang Harus Kulakukan Saat Ini Setelah Aku Menghentikan Ritual Mayat Itu Pastilah Wajah Dan Tubuhku Akan Menjadi Seperti Dulu Sebelum Aku Melakukan Ritual Ini Lagipula Aku Sudah Tidak Ingin Hidup Dalam Aksiat Akhirnya Aku Menjual Rumah Lina Yang Kutempati Itu Setengah Dari Hasil Penjualan Rumah Aku Berikan Kepanti Asuhan Dan Separuhnya Lagi Kugunakan Membeli Rumah Sederhana Dan Untuk Membuka Usaha Sari Maafkan Aku Karena Tidak Bisa Lagi Membayarmu Mahal Tidak Apa Apa Sarah Tapi Apa Aku Boleh Bekerja Di Butik Mu Walau Tidak Kau Gaji Dengan Mahal Setidaknya Kami Aku Juga Bisa Jadi Satpam Di Putik Mukan Gaji Seperti Karyawan Lain Juga Gak Apa Asal Kami Bisa Tinggal Bersamamu Balas Parmin Apa Kalian Tidak Apa Apa Tinggal Bersama Aku Dengan Hidup Sederhana Gak Apa Sara Kamu Santai Aja Semoga Usaha Kamu Ini Lancar Lalu Aku Memeluk Sari Untung Saja Ada Mereka Yang Menemaniku Aku Juga Merasa Kalorio Itu Seperti Rudy Wah Sekarang Kau Usah Baju Kata Seseorang Yang Berdiri Di Hadapanku Aku Menutup Pembukuan Butik Dan Menoleh Ke Arah Sumber Suara Itu Betapa Terkejutnya Aku Bagio Disambar Petir Karena Pemilik Suara Itu Adalah Yuga Mantan Suamiku Sedang Apa Kau Disini Dan Dari Mana Kau Tau Tempat Ini Tenang Lah Gak Seemosi Gitu Dong Apa Hubungan Dengan Ida Kenapa Kau Tanyakan Hal Itu Aku Melihatmu Di rumah Itu Rumah Persembunyian Mereka Apa Yang Kau Lakukan Disana Aku Juga Melihatmu Memberikan Uang Pada Ida Oh Berarti Kau Yang Telah Membunuh Mereka Apa Maksudmu Aku Tidak Mengerti Kalau Memang Kau Pembunuh Mereka Aku Tak Masalah Aku Tak Peduli Aku Tidak Paham Kau Tidak Bisa Menuduh Seperti Itu Tanpa Bukti Aku Tidak Menuduh Yang Jelas Apa Yang Kuinginkan Telah Berhasil Apa Maksudmu Apakah Kau Dalang Dari Pembunuhan Rudy Ya Bisa Dibilang Seperti Itulah Apa Bapak Seperti Apa Kau Ini Tega Membunuh Dara Daging Sendiri Rudy Itu Bukan Anakku Pasti Dia Anak Dari Pria Yang Sudah Menikmati Dukumu Dulu Seperti Pekerjaanmu Saat Ini Pelacur Aku Menampar Wajah Yoga Dengan Kencang Aku Tak Menyangka Dia Menuduhku Seperti Itu Padahal Aku Tidak Pernah Berselingkuh Bahkan Dia Yang Telah Berselingkuh Dariku Aku Bersumpah Kalau Rudy Itu Dara Dagingmu Dia Anakmu Mas Anak Kandungmu Bukan Dia Bukan Anakku Dan Sekarang Aku Kuas Melihatmu Sengsara Ya Aku Yang Telah Mengumpulkan Keempat Orang Itu Untuk Balas Dendam Padamu Aku Sakit Hati Setelah Melihatmu Bersama Pria Lain Di Pesta Waktu Itu Kau Pasti Tidak Sadar Kita Berjumpa Di Situ Tapi Aku Tidak Terima Kau Bergencan Dengan Banyak Pria Mendengar Perkataan Yoga Membuat Tubuhku Limbu Tiba Tiba Aku Apa Salah Kupadanya Bukankah Dia Yang Telah Menyanyi Akanku Yang Membuatku Lebih Sakit Dia Tidak Mengakui Darat Dagingnya Sendiri Parmin Pun Datang Dan Menyeret Yoga Keluar Dari Putih Sementara Sari Memberikanku Segelas Air Putih Untuk Membuatku Tenang Sari Pun Tidak Menyangka Dengan Perbuatan Mantan Suamiku Itu Dan Untung Saja Saat Ini Belum Ada Pembeli Yang Datang Keputik Entah Apa Yang Diinginkan Mas Yoga Kenapa Dia Melakukan Ini Semua Bukankah Dia Sudah Punya Kehidupan Sendiri Saat Ini Maaf Mbak Pakaian Ini Berapa Harganya Tanya Seseorang Yang Menyodorkan Sebuah Jas Di Depan Mata Sari Tolong Layani Pembeli Ini Kataku Tanpa Menoleh Pada Si Pembeli Tapi Saya Maunya Mbak Yang Melayani Pesanan Saya Katanya Lagi Membuatku Sedikit Kesal Sari Teriaku Lagi Sambil Memijat Kepalaku Yang Terasa Pusing Masih Tanpa Melihat Si Pembeli Iya Sarah Maaf Lagi Banyak Pelanggan Tolong Layani Mas Ini Sebaiknya Kita Kesana Saja Mas Kalau Mas Ingin Membeli Sesuatu Biar Saya Layani Saja Tidak Saya Maunya Mbak Ini Jawab Pria Itu Membuatku Tambah Kesal Dan Melihat Arah Pria Itu Dengan Emosi Loh Kamu Malik Balasku Terkejut Ya Ini Aku Apa Boleh Aku Minta Kamu Yang Layani Aku Yaudah Sarah Gak Biar Aku Yang Layani Dia Temanku Kok Kamu Membeli Yang Mana Malik Membeli Cuma Alasanku Saja Sarah Yang Sebenarnya Aku Ingin Ngobrol Dengan Dengan Sedikit Ragu Aku Ikut Bersama Malik Memikirkan Tentang Adiknya Yang Telah Kubun Sebenarnya Aku Ingin Sekali Menceritakan Hal Itu Padanya Tapi Aku Takut Dia Akan Marah Dan Membenci Ku Lalu Melaporkanku Pada Polisi Sesampainya Di Sebuah Cafe Yang Tidak Jauh Dari Putih Ku Malik Memesan Makanan Untuk Kami Berdua Suasana Terlihat Canggung Dan Sedikit Sunyi Tapi Aku Terus Saja Melihat Kara Malik Yang Setelah Kupandangi Ternyata Dia Sangat Tampan Dan Atletis Kamu Sekarang Membuka Putih Kenapa Dengan Pekerjaan Yang Lama Aku Sudah Meninggalkan Pekerjaan Itu Malik Sebenarnya Aku Kau Perempuan Panggilan Kan Kau Itu Seperti Ratu Di Antara Pria-pria Kaya Kau Juga Telah Banyak Membuat Rumah Tangga Orang Menjadi Hancur Sarah Malik Kau Ya Aku Tahu Semua Tentang Dirimu Kau Juga Yang Telah Membuat Orang Tuaku Pertengkar Dan Ayahku Meninggalkan Ibuku Sehingga Ibuku Stress Dan Meninggal Dunia Akibat Tidak Bersemangat Untuk Hidup Lagi Kenapa Karena Rumah Tangga Yang Dibangun Ibuku Selama Pertahun Tahun Hancur Dalam Sekejap Itu Semua Karena Musarah Aku Hanya Bisa Mematung Dengan Wajah Yang Terkejut Mungkin Saat Ini Malik Tertawa Melihat Wajahku Yang Seperti Terkena Petir Di Siang Hari Aku Menundukkan Kepalaku Aku Berpikir Bagaimana Ini Sekarang Apa Yang Harus Kulakukan Menghadapi Pria Di Hadapanku Ini Aku Pun Berdiri Dan Ingin Pergi Dari Hadapan Malik Tapi Baru Beberapa Langkah Kakekku Menjauhi Meja Tangan Malik Memegang Tanganku Mau Kemana Sarah Kenapa Kau Terburu Begitu Makanan Kita Belum Sampai Dan Kita Belum Makan Kan Aku Bener Lapar Sarah Jadi Kumohon Teman Aku Makan Kata Malik Sambil Mendudukan Tubuhku Kembali Kursiku Kenapa Kau Lakukan Ini Pada Aku Malik Kau Sudah Tahu Semuanya Lantas Kenapa Kau Masih Ingin Menemuiku Sejak Kapan Kau Tahu Tentang Hal Ini Sejak Pertama Kali Kita Pertemu Aku Sudah Tahu Bahkan Sebelum Kita Pertemu Aku Hanya Terdiam Saat Ini Suasana Menjiri Hening Aku Mencuri Pandang Melihat Malik Yang Berada Di Hadapanku Wajahnya Begitu Datar Dan Terus Saja Menatap Nah Makanannya Sudah Tiba Sepertinya Lesak Sekali Ayo Lanjutkan Pembicaraan Kita Aku Hanya Diam Jantungku Berdegup Kencang Aku Seperti Tahanan Saja Saat Ini Kenapa Kau Tidak Menyentuh Makanan Musarah Apakah Tidak Enak Aku Tidak Ingin Kau Kelaparan Dan Jatuh Sakit Karena Setelah Ini Kita Akan Pergi Ke Suatu Tempat Apa Maksudmu Ini Kenapa Malik Melakukan Ini Padaku Apakah Malik Akan Membunuhku Seperti Aku Membunuh Adiknya Yang Telah Menghancurkan Keluarganya Dan Seperti Kerbau Yang Dicucuk Hidungnya Aku Hanya Menurut Saja Entah Karena Takut Atau Karena Rasa Bersalah Sehingga Aku Mengikuti Saja Apa Perkataan Dari Malik Ternyata Malik Membawaku Ke Rumahnya Saat Di Dalam Rumahnya Aku Melihat Seseorang Berteriak Dan Berlarian Kesana Kemari Dengan Pakaian Yang Lusuh Iya Ayah Malik Terus Saja Berlarian Kesana Kemari Dan Dikejar Beberapa Satpam Aku Terkejut Saat Ayah Malik Menjatuhkan Sebuah Guji Besar Lantai Dan Menjadi Pecah Berkeping Keping Aku Berteriak Sambil Menutup Telingaku Sarah Kamu Sarah Kan Kemana Saja Kamu Sarah Kata Mas Satya Berlari Ke Arah Dan Memeluhku Aku Berontak Lalu Malik Berusaha Melepaskan Pelukan Ayahnya Dariku Dan Kedua Satpam Itu Membawanya Ke Kamar Walau Mas Satya Masih Terus Berontak Ingin Memeluhku Maaf Ayahku Beberapa Hari Yang Lalu Kabur Dari Rumah Sagi Jiwa Dan Aku Merawatnya Di Rumah Saja Kata Malik Sambil Mengajak Ku Duduk Santai Di Depan Rumahnya Sudah Cukup Malik Sebenarnya Apa Mau Mudariku Kenapa Kau Lakukan Hal Ini Padaku Kalau Kau Memang Ingin Melaporkanku Ke Polisi Silahkan Saja Aku Tak Peduli Walau Aku Mendekam Di Penjara Bahkan Sampai Busuk Di Sana Aku Terima Kok Ya Aku Ingin Melakukan Itu Padamu Aku Ingin Sekali Melihatmu Di Penjara Atas Apa Yang Sudah Kau Lakukan Pada Keluarga Bahkan Pada Adik Kandungku Seketika Seperti Tersambar Petir Jantungku Berdegup Sangat Kencang Setelah Malik Berkata Demikian Ternyata Dia Juga Tau Tentang Adiknya Yang Telaku Bunuh Kau Tau Kau Tentang Adikmu Juga Lantas Kenapa Kau Masih Diam Disini Kenapa Tidak Kau Seret Aku Ke Penjara Aku Berteriak Karena Aku Mencintai Musara Ya Aku Telah Jatuh Cinta Padamu Aku Ingin Sekali Menyeret Ke Penjara Tapi Aku Tidak Bisa Karena Ini Semua Tidak Sepenuhnya Salah Musara Apa Maksudmu Tanyaku Bingung Sebelum Kehadiranmu Keluarga Aku Memang Sudah Hancur Ayah Aku Memang Suka Berselingkuh Adik Tercerat Obat Obatan Terlarang Aku Sudah Berusaha Menyelamatkan Keluarga Aku Tapi Aku Tidak Bisa Dan Kebetulan Kau Masuk Kedalam Semua Ini Sarah Kau Mencintaiku Malik Apa Kau Sadar Atas Apa Yang Kau Katakan Ini Ia 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 Aku Mencintaimu Entah Kenapa Aku Ingin Membuatmu Menjadi Lebih Baik Mungkin Saja Kita Bisa Tidak Bisa Malik Otongku Dan Berlalu Pergi Dari Rumah Malik Kuliat Malik mengejarku dan berteriak memanggil namaku Aku pun menghubungi Parmin agar menjemputku di rumah Malik Apa yang salah? Kenapa kau berlari, Sarah? Aku tulus mencintaimu, Sarah Apa ada pria lain di hatimu saat ini? Aku tidak bisa, Malik Aku penyebab kehancuran keluargamu Aku tidak pantas bersanding denganmu, Malik Aku kotor dan seorang pendosa Kau belum mengenaliku lebih jauh lagi Aku akan berusaha merubahnya menjadi lebih baik lagi, Sarah Tapi entah kenapa aku belum memantapkan hatiku Entah kenapa rasa bersalah atau karena hatiku belum klik Tak lama klakson mobil berbunyi dari seberang jalan Aku membuka gerbang, lantas berjalan dengan langkah yang cepat Namun Malik terus saja mengikutiku Tapi aku tak peduli Sesamanya di putih, aku langsung ke ruanganku Dan ternyata yang sudah menunggu adalah Mas Adit Sudah dua jam aku menunggumu disini, Sarah Gimana saja kau? Tadi bertemu teman Mas Memangnya ada perlu apa Mas kesini? Mantan istriku sudah meninggal Hartaku dan perusahaanku semua aman, Sarah Beserta aset-asetku Sekarang aku bisa menikahimu, Sarah Aku bingung harus menjawab apa Satu sisi aku suka sama Malik Di sisi lain, Mas Adit sangat baik padaku Kali ini aku dilema di antara dua pilihan Gimana Sarah? Apakah kita bisa ke jenjang yang lebih serius lagi? Maaf Mas Aku tidak bisa menjawab sekarang Tolong beri aku waktu Aku masih ingin mengembangkan usahaku dulu, Mas Kamu sakit, Sarah? Tanya aku Sarah terus saja terbatuk-batuk tak menjawabku Lalu dia pergi menuju kamar mandi Tak lama kemudian, Parmin menyusul Sari Yang berada di kamar mandi Sarah Sepertinya Sari sedang sakit Dari tadi dia tidak berhenti patuk-patuk Bahkan mengeluarkan darah Sekarang dia lemah sekali, Sarah Apa bisa aku antar dia pulang? Jangan Bawa dia saja ke rumah sakit Biar diperiksa, Min Setelah itu baru bawa dia pulang Parmin langsung pergi dari pintu belakang Terpaksa aku yang melayani para pembeli Hari ini butik begitu ramai pembeli Sebenarnya kewalahan Tapi mau gimana lagi? Sari sedang sakit Mbak, tolong dong ambilkan gaun yang di atas itu Saya mau coba Pinta seorang pelanggan Tunggu sebentar ya mbak Biar saya ambilkan Pakai kursi Aku pun mengambil sebuah kursi Lalu menaikinya Dan berusaha mengambil gaun yang diminta pelanggan itu Tapi saat tanganku baru saja memegang gaun Tiba-tiba kursi yang ku injak terjatuh Dan aku pun oleng Lalu terjatuh menimpa seorang pria Dan ternyata tubuh yang ku timpa adalah Malik Aku tercengang Sesaat memandangi wajah tampan Malik Jantungku berdegup sangat incang Saat wajahku sedekat ini ke wajah Malik Aduh, kamu berat juga ya Sarah Berapa sih timbanganmu? Tanya Malik meledegu Seketika aku tersadar dari hipnotis pesona Malik Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Dan masih ada beberapa pelanggan yang sibuk membeli pakaian di butik Sedangkan aku bisa istirahat sebentar Dan Malik tidak merasa lelah melayani pembeli Aku selalu juga melihat Malik saat ini Aku menghampiri Malik dan memberikannya sepotol air mineral Pukul 11 malam aku pun menutup putik dan menguncinya Aku lupa kalau mobil dibawa parmin ke rumah Aku baru sadar saat di parkiran Mobilku tidak ada di tempatnya Biar ku antar Tawar Malik Tidak usah aku bisa pesan online kok Oh iya, terima kasih untuk hari ini ya Karena kamu telah membantuku Terima kasih saja tidak cukup Sebaiknya aku antar saja kamu pulang Terus kamu masakin aku makanan Aku lapar belum makan Habis pembelinya banyak banget sih Ya sudahlah Sesamanya di rumah Aku langsung mempersilahkan Malik untuk masuk Tapi baru saja beberapa langkah menuju teras Aku mendengar suara teriakan Aku dan Malik langsung berlari ke dalam rumah Kami mendapati Sari sedang berteriak-teriak histeris Sementara parmin memegangi kedua tangan Sari yang memegang sebuah pisau Sedangkan Rio menangis ketakutan dengan luka sayatan di lengannya Ya ampun Sari Kamu kenapa Sari Kok teriak begitu Kenapa Sari Min Tanyaku pada parmin Aku tidak tahu Sari kenapa Sari Tiba-tiba dia ingin membunuh Rio Saat aku masang di dapur tadi Undung Rio menjerit dan aku langsung menghalangi Sari Yang seperti kesetanan Sepertinya Sari sedang diganggu mahluk halusara Biar aku yang urus semua Sehingga cerita aku pun menghampiri Rio dan mengobati lukanya Tak lupa aku berterima kasih pada Malik sudah menolong keluarga aku Aku teringat tentang Mbak Uban Aku lupa mengatakan tentang keluarga parmin yang akan kutumbalkan Ini semua pasti olah Mbak Uban Aku harus bertemu dengannya Sebelum salah satu dari keluarga parmin mati sia-sia Menjerit tumbal Kesokan harinya Aku pun ke rumah Mbak Uban untuk menemuinya Sesampanya disana Tanpa basa-basi Aku langsung mengutarakan niatku Kenapa Mbak melakukan hal itu Kenapa Mbak menjadikan Sari Dan keluarganya menjadi tumbal Mbak Kan kau sendiri yang telah menumbalkan mereka Lantas kenapa kau marah padaku Itu kan waktu itu Mbak Aku kan sudah memberikan gantinya Waktu itu Mbak Tapi kau tidak bilang Kalau kau membatalkan tumbal yang pertama Lagian tidak ada ruginya kan Walau mereka jadi tumbalmu Tidak bisa Mbak Harus dibatalkan tumbal itu Sekarang aku tidak mau tahu lagi Tentang hal-hal seperti ini Kau tidak bisa membatalkan tumbalmu itu Aku sudah terlanjur Terlanjur memerintah peliharaanku Untuk menyantap mereka Apa maksud Mbak Pokoknya sekarang juga Perintahkan peliharaan Mbak itu Untuk menjauhi keluarga Sari Baiklah Bisa kuusahakan Asal kau yang menjadi gantinya Apa Kenapa harus aku Aku tidak mau Kenapa tidak kau saja yang kau tumbalkan Ucapku sambil berlalu pergi Pikirkan lagi Kalau kau mau menjadi tumbalnya Menggantikan mereka Silahkan kau kembali ke sini Teriak Mbak Uban dari dalam rumahnya Yang masih jelas ku dengar Aku berdiri sejenak Di depan rumah Mbak Uban Kupandangi rumah kecil yang buruk itu Aku kembali mengingat Masa-masa Saat aku pertama kali ke sini Bersama Lina dulu Tak terasa aku meneteskan Armataku Aku teringat akan Dosaku yang Telah menyiksa Lina Dan menjatuhkan Lina Bersama mobilnya Kedalam sebuah rawa Lina Maafkan aku Aku sangat menyesal sekali Telah melakukan hal ini padamu Bisikku di hati Satu pesan masuk ke ponselku Aku pun membaca ponsel itu Sar cepat pulang Sari kembali mengamuk Dan dia tidak terkontrol Tolong hubungi Malik Aku takut nanti Sari kenapa-napa Membaca pesan itu Aku kembali masuk ke dalam mobil Sembari menyetir Aku menelpon Malik Bisa kamu datang ke rumah Tolong parmin di sana Sari kembali kemasukan Seperti semalam Memangnya kamu di mana Aku sedang di jalan Mau pulang Tolong sekarang kamu ke rumah Seketika aku menginjak rem Mendadak Karena terkejut Tiba-tiba ada seseorang Yang tergeletak Di tengah jalan Ada apa Sarah Kenapa kamu berteriak Ada orang berbareng Di tengah jalan Sepertinya korban Tabrak lari deh Sebaiknya tidak usah Kamu pedulikan Sarah Lebih baik kamu pergi Dari sana Aku takut nanti itu Begal atau semacamnya Gimana kalau itu Korban tabrak lari Biar aku periksa sebentar Kasian dia Sepertinya seorang wanita Malik Ya sudah Nanti kita ketemu lagi di rumah Aku berteriak Meminta tolong Untuk membantu wanita itu Dan berusaha Membangunkan wanita itu Dengan mengguncangkan tubuhnya Lalu tiba-tiba Dari belakang Ada yang menyumpal hidungku Dengan sapu tangan Saat ku hirup Terasa kepalaku pusing Berkunang-kunang Aku seperti mabuk Dan kepalaku berat sekali Sebelum aku benar-benar Kehilangan kesadaranku Aku melihat wanita Yang tergeletak Tadi berdiri Lalu dia berbicara pada Seseorang yang membekatku Dari belakang Bawa dia ke tempat Dimana bos menyuruh kita Untuk membawanya Begitulah percakapan Yang ku dengar Dari wanita itu Lalu aku tidak ingat Apa-apa lagi Sedangkan di rumah Sari Seseorang mengetuk pintu Parmin dengan merangkak Menuju pintu depan Itu pasti Sarah Yang datang Pikirnya Dia pun membuka Pintu depan Secara perlahan Agar Sari tidak menyadarinya Loh mas Malik Kok datang sendirian Dimana Sarah Bukannya Sarah ada di rumah Apa dia belum pulang Tadi dia telepon Aku dan menyuruhku Untuk membantu kamu di rumah Katanya Sari Kesurupan lagi Iya mas Istri saya kesurupan lagi Dan kali ini Semakin parah mas Kelakuannya seperti Binatang buas Yang siap untuk Memangsa Siapa saja Yang berada di hadapannya Itu makanya Saya menyuruh Rio Untuk masuk ke dalam kamar Agar dia selamat Tiba-tiba Dari belakang Benda tajam Menembus lengan Malik Darah pun mengalir Dari lengan Malik Membanjiri lantai dapur Saat Malik menoleh ke belakang Sari mengerang Dan tertawa Dan mencabut pisau itu Dari lengan Malik Saat Sari ingin Mengujamkan kembali pisau itu Malik menangkisnya Lalu Parmin berlari Ke arah Sari Dan memeluk Tubuh Sari dengan erat Terlihat Sari berontak Sambil mengacungkan pisau Ke arah Malik Sehingga cerita Iblis yang ada Di tubuh Sari Sudah dijinakan oleh Malik Setelah itu Sari tak sadarkan diri Dari pingsanya Parmin pun membawanya Masuk ke dalam kamar Dan menyelimutinya Terima kasih mas Mudah-mudahan Makhluk itu tidak Mengganggu kami lagi Termasuk Sarah Oh ya Kenapa Sarah Belum datang juga ya Min Apalagi di jalan Mungkin saja mas Mas tunggu dan duduk saja Biar saya buatkan minum Sambil nunggu Sarah pulang Nanti biar saya obati dulu Lukanya mas Malik Sepertinya parah mas Seharusnya Sarah sudah sampaikan Min Ini kan sudah beberapa jam Tapi apa dia Menolong korban Kecelakaan tadi ya Min Tanya Malik Sambil membantu Parmin Membereskan rumah Kecelakaan mas Emangnya ada orang Kecelakaan Masa iya Tidak ada yang nolong Jangan-jangan bukan Korban kecelakaan mas Bisa saja Prank kan mas Di sisi lain Sarah terbangun Dari pingsanya Dia terbangun Dengan tangan Dan kaki yang terikat Di sebuah kursi Dan mulutnya juga Ditutup Menggunakan sapu tangan Wah Jalan pengantin kita Sudah sadar rupanya Kata seorang wanita Padaku Aku hanya bisa Menggumam Karena mulutku Tertutup Sampetangan Aku berusaha Melepaskan tali Yang mengikat tanganku Tapi sangat sulit Dan semakin aku Berusaha Tanganku semakin sakit Sepertinya Jalan pengantin kita Ingin berkata sesuatu Siapa kalian Dan untuk apa Kalian Mengikatku Seperti ini Apa salahku Pada kalian Wah 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 Sepertinya kamu Sangat penasaran Dengan kami Tenang saja Kami tidak akan Menyakitimu Bahkan kami akan Mendandanimu Sebagai pengantin Apa maksudmu Aku tidak mau Jadi pengantin Apa yang kau katakan Aku tidak mengerti Lepaskan aku sekarang Kalau tidak Aku akan berteriak Maaf Kalian segera keluar Dari kamar ini Karena mbaknya Akan saya ganti Pakaiannya Dan pakaian pengantin Satu wanita itu Melepaskan ikatanku Aku berusaha Mencari jendela Namun tidak ada jendela Di ruangan itu Aku memegang Handel pintu Berusaha membuka pintu Tapi pintunya Dikunci dari luar Perjumat saja Kalau ingin kabur mbak Kalaupun kamu bisa Lolos Dari kamar ini Di depan rumah ini Ada banyak penjaganya Mbak Tolong saya mbak Saya diculik Dan dipaksa menikah Dengan orang yang Saya tidak kenal mbak Pengantin prianya Sangat tampan mbak Baru saja Saya selesai Mendandaninya Di kamar sebelah Kenapa mbak Tidak mau Saya dengar Dia juga Duda kaya Kalau saya sih Tidak akan nolak mbak Bagaimana Bagaimana ciri-ciri pria itu mbak Setelah si wanita tadi Mengatakan ciri-ciri pria itu Aku menyimpulkan Kalau dia adalah Mas Adit Dari ciri-cirinya itu Benar mas Adit Tapi kenapa Dia melakukan ini Bukankah dia akan Menunggu jawabanku Tapi kenapa Dia malah menculiku Dan memaksaku Untuk menikah Dengannya Mbak Ayo ganti pakaian dulu Biar setelah ini Saya rias Maaf mbak Apa mbak Bawa ponsel Apa bisa Saya pinjam sebentar Untuk menghubungi teman saya Ini pernikahan saya Mana mungkin Saya tidak undang Teman atau saudara Ada nih Aku menghubungi Pak Armin Karena hanya Nomor ponselnya Yang kuingat Sementara yang lain Tidak kuingat Panggilan tersambung Tapi ponselnya Tidak dijawab Oleh Parmin Setelah itu Aku kembali Menghubungi Nomor Parmin Halo Ini siapa Suara seorang Anak kecil Dan pasti itu Adalah Rio Terdengar dari suaraku Ayah mana Rio Tante mau ngomong Sama ayah Berikan ponsel ini Sama ayah Cepat ya sayang Ini tante Sarah Halo Sarah Kamu kenapa Kemana saja Kok belum pulang sih Kamu baik-baik saja kan Min Aku gak bisa banyak bicara Aku diculik Dan akan dipaksa Menikah oleh seseorang Tolong aku Kalau ponsel ini mati Aku tidak bisa lagi Menelponmu Kamu dimana Kebetulan aku Sama Mas Malik Di rumah Kirim lokasi Biar kami kesana Tak lama kemudian Adet pun masuk Kedalam kamar Dimana aku berada Dia terlihat Sangat tampan Dengan jas yang mewah Wah cantiknya Calon istriku Kenapa Mas Melakukan hal ini Mas Bukankah Mas bilang Akan menunggu Jawaban dariku Ya Itu sebelum kau Dekat dengan seorang pria Yang bernama Malik Aku takut Kau akan menolakku Dan memilih Malik Sebagai suamimu Kalau Mas Melakukan hal ini Apakah aku akan Menerima Mas Kalau saat ini Aku tidak peduli Kau akan menolak Atau menerimaku Yang jelas Bentar lagi Kau akan menjadi Istriku Kata Mas Adet Sambil berlalu pergi Aku harus memikirkan Sesuatu Agar aku terbebas Dari pernikahan Sepihak ini Mas Adet Bukanlah pria yang buruk Dia adalah pria Yang baik Dan kaya Bahkan dia tidak pelit Apapun yang ku minta Selalu dipenuhi Tapi aku tidak Mencintai dia Aku hanya sekedar Suka saja Dan aku tidak ingin Menikah dengannya Apa mbak suka Pada pria tadi Apa mbak mau Menikah dengan pria tadi Tanyaku pada wanita Yang meriasku Ya maulah mbak Tapi ya mana mungkin Sedangkan mbak Akan calon pengantinya Saya ada ide Tapi mbak harus Nurut sama saya ya Waktu yang ditentukan Pun tiba Aku keluar dari kamar Dan aku melihat Beberapa orang sudah siap Untuk melaksanakan Pernikahan Mulai dari saksi Dan penghulu Setelah ijab kopul Diucapkan Aku pun pergi Perlahan Meninggalkan ruangan itu Hai Tunggu Kau prias pengantin Seorang penjaga Menghentikan langkahku Saat aku akan pergi Ya aku menyamar Menjadi prias pengantin Dengan menggunakan cadar Sementara prias Wajah pengantin itu Menggantikan aku Dengan wajah yang tertutup Terudung putih Cantuku hampir mau copot Saat seseorang penjaga Menghentikan langkahku Aku berhenti dan menoleh Namun kepalaku menunduk Tak menatap penjaga itu Ada apa Kenapa kau menghentikan prias itu Biarkan dia pergi Tapi bos Dia mau lewat pintu depan Lebih baik Dia lewat pintu belakang Terserahmu saja Jangan ganggu Ajar ijab kopulku Aku pun bebas keluar Dan pergi lewat pintu belakang Aku berlari ke jalanan Dan sesekali menoleh ke belakang Takut kalau ada yang mengejarku Dari belakang Sebuah mobil berhenti tepat Di depanku Dan hampir saja menabraku Aku pun lemas Karena hampir tetap rak mobil Sarah Teriak Malik dan Palmin Berbarengan Saat cadarku terlepas Dari wajahku Ya ampun Untung saja kalian cepat datang Sekarang ayo kita pergi dari sini Sebelum anak buah Adit Mengejar kita Kami pun pergi Meninggalkan lokasi Dan menuju rumah Siapa itu Adit? Tanya Malik Dia pria yang mencintai Sarah Mas Dia sudah melamar Sarah Tapi Sarah belum memberi jawaban Kata Palmin Nyerocos Kenapa kamu tidak menerima Lemarannya Sarah? Aku tidak mencintai dia Aku sudah mencintai Bria lain Siapa itu? Tanya Palmin Dengan anda meledek Pangeran William Jawabku ketus Palmin dan Malik Tertawa bersama Aku memikirkan Wajah Mas Adit Setelah tahu Kalau wanita yang Dinikahinya Bukanlah aku Bagaimana reaksinya? Pikirku tersenyum sendiri Oh iya Mumpung ada Palmin Aku mau ngomong Sama kamu Sarah Biar Palmin Menjadi saksi Atas ucapanku Kata Malik Tiba-tiba Kamu mau ngomong apa Malik? Ngomong aja Aku ingin melamarmu Hari ini juga Aku berjanji Akan menjadi suami Yang bertanggung jawab Menerima kamu Apa adanya Dan Akan selalu menjagamu Seumur hidupku Kata Malik Sambil memberiku Sebuah cincin Aku terdiam Sejenak Memikirkan hal ini Ada banyak hal Yang harus kupikirkan Tentang masa laluku Dan tentang Mbah Uban Tapi Sari dan Palmin Ada apa dengan kami? Kami pasti setuju kok Sarah Sudah Kamu tenang saja Sarah Keluarga Palmin Akan bebek saja sekarang Tidak akan ada Makhluk halus Manapun yang akan mengganggu mereka Tentang perjanjianmu Dengan dukun itu Sudah pasti batal Aku jamin itu Jawab Malik pasti Sebenarnya aku juga bingung Kenapa Malik tahu? Tapi ya sudahlah Yang penting sudah selesai Aku sedikit tenang Saat Malik berkata Seperti itu pada aku Tanpa terasa Kami pun sampai di rumah Tapi Malik terus saja Menggenggam tanganku Saat turun dari mobil Baru saja turun dari mobil Tiba-tiba sebuah mobil Terparkir di depan rumahku Ternyata itu Adit Dan beberapa anak buahnya Sarah Berhenti Melihat Adit datang Dengan wajah yang merah padan Aku bersembunyi Di balik Tubuh Malik Dan tangan Malik Masih terus saja Menggenggam erat tanganku Bahkan merangkul lenganku Dengan erat Suara Mas Adit Semakin keras terdengar Aku takut Kalau nanti ada orang yang dengar Terus pada datang ke rumahku Kan aku jadi malu Eh Jangan teriak-teriak disini Mas Nanti tetangga pada datang Dia pikir Ada bagi-bagi sembahku gratis loh Kata Parmin Ada urusan apa Kau dengan Sarah Tanya Malik Dia telah menipuku Dia harus ikut denganku Tapi dengan sigap Malik menepis tangan Adit Yang akan menggenggam tanganku Sedangkan aku langsung mengelak Kenapa Mas kesini Ada perlu apa Mas Bukankah kita sudah tidak ada urusan lagi Sebaiknya Mas tidak usah mengganggu aku lagi Aku tidak mencintaimu Mas Maafin aku Mas Kenapa kau menipuku Sarah Aku tulus mencintaimu Dan ingin menjadi suamimu Kembalilah padaku Sarah Aku mohon Tapi Sarah sudah ada yang punya Saya tunangan Sarah sekarang Jadi tolong jauhi tunangan saya Tunangan apa Kamu tidak usah berpohong padaku Aku tahu benar Kalau Sarah ini masih sendiri Dan kamu tidak usah mimpi Jadi tunangan Sarah Lihat sendiri Kata Malik sembari menyodorkan tanganku Di hadapan Adit Memperlihatkan cincin yang telah melingkar Manis di jeriku Tidak mungkin Ayo Sarah kita harus menikah Jawab Adit sembari memegang tanganku Tentu saja Malik tidak hanya dia Dia mendorong tubuh Adit sampai terjatuh Dan menarik tubuhku kembali Dalam pelukan Malik Namun anak buah Adit memegangi Malik Parmin pun mencoba membantu Tapi anak buah Adit makin ramai berdatangan Sementara itu Adit menarik tanganku Aku berusaha melepaskan tanganku dari tangan Adit Tapi dia malah menarikku menuju mobilnya Aku berteriak memanggil Malik Dan berusaha merontak Tapi tenaga Adit begitu kuat Sampai aku tidak kuasa melepaskan diri Saat sampai di dekat mobil Aku menendang bagian sensitif Adit Sehingga dia merintik kesakitan Aku terus berlari sambil melihat ke belakang Dan ternyata Adit mengejarku Seketika tubuhku terpental ke tengah jalan Saat sebuah mobil menabrakku dengan kencang Aku masih sempat merapa bagian kepala aku Dan melihat cairan merah sudah membasai rambutku Setelah itu aku tak sadarkan diri Saat sebelumnya aku melihat Malik berlari ke arahku Dengan panik dan berteriak Setelah itu semua gelap Pandanganku gelap Saat aku sadar Ternyata aku sudah berada di rumah sakit Kupuka mataku perlahan Kuarahkan pandanganku ke seluruh arah Oloh masih berkunang-kunang Tapi aku berusaha memperjelas tatapanku Ruangan ini kosong Tidak ada siapapun di dalam ruangan ini Namun tiba-tiba seseorang masuk ke ruanganku Alhamdulillah kamu sudah sadar Sarah Kamu, kamu siapa? Tanyaku karena aku memang tidak begitu mengenali pria ini Seperti Malik Tapi kok berbeda Ini aku Malik Sarah Masa kamu tidak mengenaliiku? Cenggotmu membuatku pangkling Kamu semakin tampan dengan pewak tipis itu Tapi kamu suka kan? Iya, kepalaku masih pusing Apa perlu kupanggilkan dokter? Tunggu dulu biar dokter memeriksamu Beberapa saat kemudian dokter pun datang Wah, ini sungguh aja ibu Saya pikir ibu tidak akan sadar dari koma ibu Tapi Pak Malik terus berdoa siang malam demi kesembuhan ibu Dia yakin kalau ibu akan sadar Dan Alhamdulillah setelah 3 bulan koma Akhirnya ibu sadar juga 3 bulan dokter Sudah selama itu saya tidak sadar Iya bu, sebaiknya ibu tidak usah banyak bicara dulu Agar syaraf-syaraf di tubuh ibu berfungsi dengan baik Akibat operasi beberapa minggu yang lalu Kamu sungguh pria yang baik Malik Terima kasih kamu sudah menungguku selama itu Aku ingin duduk dan memeluk Malik Tapi kakiku terasa sangat sakit Au, sakit Kenapa kakiku sangat sakit sekali Kamu tenang dulu Sarah Lebih baik kamu jangan banyak gerak dulu Kamu istirahat saja dulu Kan kamu belum pulih betul Aku meraba kakiku Ya Allah Ternyata kakiku tidak ada sebelah Aku menjerit saat mengetahui Kalau kakiku sudah tidak ada lagi Kakiku kemana Malik Kenapa kakiku tidak ada Jangan bilang kalau kakiku diamputasi Malik Tidak Maaf Sarah Dokter terpaksa melakukan hal ini Kalau tidak nyawamu tidak akan tertolong Akibat kecelakaan itu Kakimu hancur dan mengalami kebusukan Kalau tidak diamputasi bisa menyebar ke tubuhmu yang lain Sekarang tinggalkan aku saja Aku tidak pantas menjadi istrimu Malik Lebih baik kamu cari saja wanita lain Aku tidak mau menikah denganmu Aku tidak sempurna lagi Kamu pasti malu berdampingan dengan wanita cacah Sepertiku Malik Pergilah Tapi Sarah Aku tidak akan melakukan itu Aku menikahimu karena Allah Bukan karena tubuhmu Atau wajahmu yang cantik Dengan hatimu yang tulus dan ikhlas Itu saja sudah cukup bagiku Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja Hanya karena kamu tidak sempurna Setelah beberapa minggu mendapat pemulihan di rumah sakit Akhirnya aku diperbolehkan pulang Dan Malik masih setia mendampingiku Walau aku sudah berusaha menolaknya Namun dia kegah akan menjadikanku istri Saat di perjalanan aku menanyakan tentang keadaan Mas Adit saat ini Dan ternyata Mas Adit dilaporkan ke polisi oleh Malik Karena telah menculiku dan memaksaku untuk menikah dengannya Sedangkan yang menabraku juga dipenjara Karena kesengajaan Sebab yang menabraku adalah Mas Yoga Mantan suamiku Yoga ingin melenyapkanku dengan cara menabraku Tapi Allah masih sayang padaku Dengan memberiku hidup kedua kalinya Beberapa minggu setelah aku pulih Malik benar-benar menikahiku Dia begitu telaten merawatu Walau aku tidak memiliki satu kaki Tapi aku menjalankan tugasku sebagai istri Memenuhi semua kebutuhan Malik Walau ada pembantu Tapi aku masih tetap memasak untuk Malik Aku mengerjakan segala aktivitas dengan tongkat Sebenarnya Malik melaranku Tapi aku tidak mau berdiam diri saja Dan dibantu oleh orang lain Sesekali aku kebutikku Dan Alhamdulillah sekarang aku sudah membuka dua cabang di kota lain Dulu aku pernah hilang dengan memuja setan demi harta Padahal uang tidak menjamin kita bahagia Bahkan aku pernah dibenci oleh anakku sendiri Kini aku menyadari semua yang dulu kulakukan Itu semua salah Biarlah hidup miskin asal bahagia Daripada hidup berkelimang harta Namun sengsara Untung Allah mempertemukan aku dengan Malik Pria yang baik Soleh dan menerimaku apa adanya Aku bersyukur pada Allah Atas senikmat yang ia berikan padaku Melalui Malik suamiku Setiap hari Malik membuatku bahagia Dengan memanjakanku seperti ratu Ratu di hatinya Dan aku sangat bahagia sekali Itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya Ambil positif dan buang negatifnya Sampai disini saya pamit undur diri mohon maaf Apabila banyak salah kata Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh